Pemirsa penertiban menyangkut tata kelola rusun milik atau apartemen masih menjadi agenda utama Pemprov DKI Jakarta. Melalui peraturan Gubernur nomor 132 diharapkan mampu mengatasi persoalan kesenjangan yang terjadi antara pihak pengelola rusun dan warga penghuni rusun dan apartemen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mensosialisasikan secara bertahap Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik atau apartemen di ibu kota. Aturan tersebut diharapkan mampu mengatasi konflik pengelola dengan penghuni rusun atau apartemen. Tidak main-main, Pemprov DKI bahkan memberikan tenggat waktu kepada pengembang atau pengelola rusun hingga Maret 2019 untuk menyerahkan pengelolaan kepada warga. Jika instruksi tersebut tidak dijalankan dan teguran sebanyak tiga kali tidak digubris, maka pemerintah daerah siap menerapkan sanksi tegas terhadap pengembang. Sebelumnya Gubernur Anis Baswedan bertemu warga penghuni apartemen Lafande di Bilangan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kita menerbitkan Pergub 132 tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun. Karena kita tahu di sini ada banyak sekali masalah karena kekosongan hukum. Kekosongan inilah yang kemudian kita isi dengan menyusun peraturan Gubernur. Yang paling mendasar adalah mengenai hak-hak warga di rumah-rumah susun. Yang kita tahu selama ini mereka tidak bisa menjalankan atau mendapatkan haknya dengan baik. Apalagi kalau sudah sampai pada pembentukan P3 SRS. Di situ hampir mayoritas bisa dikatakan hampir semua rumah susun di Jakarta bermasalah. Dan banyak sekali pengurus-pengurus P3 SRS malah tidak tinggal di lokasinya. Bukan warga yang bersama di situ. Banyak sekali problem. Nah sekarang kita mengatur itu semua. Di rumah-rumah susun yang mengalami intimidasi, tekanan ketika memperjuangkan. Persoalan konflik antara penghuni rusun atau apartemen dan pengembang terjadi akibat organisasi perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau P3 SRS kerap dimonopoli oleh pengembang. Sejumlah kebijakan diputuskan kerap tidak melibatkan warga penghuni. Padahal lembaga Seville Research and Consultancy memperkirakan jumlah pasokan apartemen di Jakarta akan mencapai puncaknya pada tahun 2019. Seville mencatat, total pasokan pada tahun 2018 saja diperkirakan sudah mencapai 23.163 unit di seluruh Jakarta. Tim Liputan, AY News melaporkan.